Hai oke jadi teman-teman ini ada teman saya Captain Caesar jadi namanya Captain Caesar nanti bisa klik-kliknya dibuat dia juga punya channel YouTube nah nah kali ini kita mau bantu si Dinko berada dan kebetulan Captain Caesar ini sendiri adalah trainer ular berbisa di salah satu pemain apa namanya ular berbisa juga lumayan profesional yang keren lah pokoknya oke ini mungkin sambil gini saya tanya-tanya nggak apa-apa nih boleh boleh kalau untuk kaca sendiri nih manggilnya aku nih sama Pamas sama aja boleh ya betul-betul di Malang ya ya malang nah ini untuk kaca sendiri nih ini kan lagi ganti kulit nih ya biasanya berapa kali untuk ganti kulit nih ada jenianin yang waktunya ya biasanya yang normal itu kalau untuk Cobra biasanya satu bulan sekali tapi itu karena sih banyak lalu harus satu bulan sekali ya ganti kulit untuk karakternya sendiri nih sama kalau kita misalkan ketemu yang di alam itu kalau menurut sampai itu bagaimana makanya cenderung lebih agresif atau gimana ya kalau di alam itu pasti jelas dia agresif tapi dia tuh karakter alamnya atau instingnya itu masih bener-bener ini apa namanya masih kuat jadi dia itu pemalu dia lebih cenderung untuk lari lari untuk lari ya kalau tahu di ini mungkin yang bisa berdiri mungkin mereka juga inilah ada karakter beberapa yang memang karakternya yang baik ya untuk untuk apa namanya menyerang lawannya menyerang merasa terancam tapi dia ngejar atau menyerang kewadaan tapi kebanyakan sih dia lari ya karena pemalu sih menyerang ya bener nih kayak tadi mungkin waktu pas kita dapetin dia lebih cenderung mau beri lari nah jadi sebenarnya nih kalau kayaknya kalau kasus-kasus gigitan yang kita lihat sekarang ini orang-orang kayaknya coba untuk mainin kayaknya bener sekali ya jadi nggak tahu tekniknya tidak tahu apa namanya karakternya ya bener jadi King Cobra sendiri tuh sangat berbahaya ya itu setiap orang pasti tahu cuman eh kenapa ada ada orang yang tergigit itu karena dia sebenarnya penasaran tapi menurut saya penasaran yang 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 salah lompas jadi harusnya kalau kita mau apa ya pelihara kayak gini kita harus belajar dulu ya punya pikiran yang bener-bener matang soalnya ya banyak-banyak insiden yang yang menyebabkan kematian karena gigitan King Cobra sang raja ini di apa ya sekarang neurotoksik ya misalnya ya sebenarnya dia punya tiga kandungan bisa bisa neurotoksin kardiotoksin sama apa namanya neotoksin demo ada di demo ada di spitting cobra jadi tapi lebih lebih ya lebih ke arah sarapnya sarap kirang saat sarap jadi kita kalau kena snakebit sama ular ini kita bisa bisa sesak nafas kesulitan untuk bernapas dan itu kalau tanpa penanganan 30 menit bisa meninggal dunia jadi lumayan berbahaya nih teman-teman kalau mau coba untuk memelihara mending kalau untuk baru-baru belajar mending jangan kalau apa namanya memang melihat ular ini dan dia tidak mengganggu ya sudah biarkan aja tapi kalau memang dia masuk ke pemukiman kalian ke kamar kalian ya bisa kalian telpon rekan-rekan yang ahli di bidangnya jangan coba ambil sendiri terkasus King Cobra sendiri sebenarnya jarang yang di alam itu katakan orang mancing Pak itu jarang sekali bahkan saya selama berkecimpun di dunia King Cobra tidak pernah mendengar nah kecuali snakebit yang memang mereka itu melihara dia oke melihara untuk untuk yang entah untuk apa ya untuk hobi untuk mungkin sensasi biara King Cobra seperti apa tapi menurut saya mending tidak usah bahaya sekali seperti ini nah kalau menurut pandangannya sang Captain Caesar ini nah sebenarnya kalau kita ngomong lebih detail masalah smithing Cobra sama King Cobra kita ukur dari sama-sama satu mili satu mili satu mili satu mili liter ya satu mili liter itu lebih kejam smithing Cobra smithing Cobra daripada King Cobra daripada King Cobra tapi gini ya kalau yang nah kita tahu nih kita sering baca nanti kan kalau tingkat kematiannya katanya kebanyakan dari King Cobra sendiri di sebabkan itu juga kantong bisanya yang lumayan besar ya nah benar sekali dari dari segi tepuran sama dari segi apa itu namanya kantong bisa dia lebih besar jadi porsinya yang bikin orang meninggal itu porsi-porsinya ya benar porsinya dia lebih banyak jadi bisa menyebabkan kematian oke 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 bisa 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 nah itu dia mungkin Sambatian mau kasih lihat ini apa namanya King Cobra nya ini memang real jadi kita tidak ada melakukan dan menyakiti hewan atau apapun ini masih punya taring loh mungkin Mas Berhtiar bisa tutupkan bisa ingat ya teman-teman ini cuma dilakukan sama ahli di bidangnya nah ini taringnya kayak taring mungkin masnya punya kunci atau nah ini masih memungkinkan camaya lebih kurang lalu besar ya tapi nggak bayang mungkin Pak malah bukan kau ya ini ada seadanya seadanya dulu ya jadi ini nggak bisa menarik kalau ulang lalu besar ya kita harus hati-hati waduh sangat panjang 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 bahaya dan dan ini biasanya satu bulan sekali atau mungkin kurang lebih ya saya belum mengamati terlalu ini ya bisa ganti itu pulangnya jadi kebiasaan kalau ulang liar itu dia akan merontak-rontak dan sebenarnya untuk pemelihara Himkauan sih bagi pemelihara King Cobra atau mungkin mereka trainer-trainer King Cobra itu saat mereka bermain atau berhadapan atau bahkan mungkin mereka lagi herping di alam itu mereka siap dengan kondisi apa yang apa yang akan mereka hadapi tapi ketika seperti ini untuk merawat untuk bersih kandang atau mungkin untuk jemur dia itu justru lebih bahaya untuk pengawatannya itu yang yang kadang di luar jugaan kita bisa bisa lengah di ya di satu momen kita bisa nah ini kan kebetulan juga udah udah selesai kita masukin dulu bentar aku masih pengen bincang-bincang lagi dikit ya boleh 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 oke 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 nah eh eh sam kapten nih sebelumnya gini apa namanya pernah gak nge-keep King Cobra ini sendiri nih? ya dulu sering saya nge-keep dan terutama di Malang ini ya saya sendiri dari Malang daerah Malang Selatan itu kalau ada pemburu atau orang-orang yang memang apa istilahnya nyetrum ikan itu, nyetrum ikan, nyetrum belur dia menemukan menemukan King Cobra atau ular apapun mereka selalu kontak saya kadang datang ke rumah jadi mereka tahu kalau ada orang yang suka sama ular lebih sama ular ular apapun dikasihkan sama saya termasuk King Cobra ini jadi saya istilahnya itu ada beberapa karakter King Cobra yang yang saya tahu dari alam itu seperti apa tapi bukan hasil dari saya tangkapan sendiri pasti dari orang-orang oke 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 nah mohon maaf nih kalau ingin tahu nih pernah gak sampai kena gigitung mohon maaf nih nah itu sebenarnya bad story ya sekset bukan baga sekset sekset, 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 sekset saya pernah ini ada insiden ya jadi ketika waktu itu ada undangan show jadi ular ada di dalam kantongan ular di dalam kantongan nah ketika ular di dalam kantongan saya tarik itu dia kan begini begini di atas motor saya betulin ternyata dia snake bit dari dalam jadi kantongan itu tembus berarti dia gigitnya dari dalam kantongan dari dalam ah untungnya satu tarik itu dua sini tidak ada dua titik mungkin tidak ada sekset karena saya kaget ya itu snake set langsung saya tarik mungkin ya satu titik berapa dan jadinya seperti ini nah setelah itu nih penanganannya bagaimana nih? kalau tadi sudah kalau saya masih apa ya silahnya menggunakan menggunakan herbal dari keyakinan saya sendiri dan temen-temen tapi untuk sekarang dan kedepannya mungkin saya tidak menggunakan itu lagi kita lebih karena ada medis ya oh ya oh ya oh ya oh kita juga belajarnya kalau sudah berkecingkung di dunia kecobrol belajarnya juga enggak nang-nang ya enggak dari katanya-katanya obat ini obat ABC dan lain sebagainya kalau dulu saya insisi sama ah insisi jadi di lokasi sini saya melakukan insisi ya sama di bagian sini nah tapi menurut saya itu malah justru memperbarah keadaan memperbarah keadaan jadinya nekrosis benar jadi nekrosis disini tuh dia ada mengalami pembusukan nah itu mungkin ada sih di beberapa hampir kelihatan tulang sempurna karena mau ngeri juga ini jadi saya sarankan untuk yang temen-temen sekarang tuh mending kita berlakukan sesuai dengan WHO jadi imobilisasi kita harus ke medis seru antivisa itu paling penting jadi ya enggak menyalahkan juga saya dari hasil pengobatan herbal tapi pulang apelan jadi untuk teman-teman sekalian untuk sekarang ini sebenarnya insisi itu tidak diperbolehkan lagi nah cuma ini dulu banget jadi Mas Batyar ini masih belum belum ada aturan seperti itu dan beberapa setegendler lainnya yang di seluruh dunia sebelum ada imobilisasi itu mereka masih pakai ekstraktor masih pakai tradisional dan herbal jadi tidak menyalahkan sebenarnya banyak-banyak banyak cara banyak cara dan ketika kena gigitan pun sebenarnya tergantung imun seseorang itu juga ya tidak benar itu pengaruhnya tinggi sekali tinggi sekali terus karena detak jantung juga kepanikan kita itu pengaruhnya tinggi sekali tinggi sekali tapi mungkin teman-teman yang memang sudah berpengalaman di dunia snack handler jadi jadi dia ketika ada eksiden tergigit mungkin mereka akan lebih tenang dan mungkin teman dari freehandle mereka lebih berpengalaman lebih tahu sebenarnya akan resikonya ketika mereka tergigit mereka punya punya ketenangan yang lebih dibanding orang-orang yang awam ya jadi seperti itu itu yang bisa menyelamatkan sebenarnya untuk dia diam untuk tenang untuk jadi untuk tahap-tahap berikutnya harus seperti apa mungkin mereka sudah punya konsep atau pemikiran yang ke arah sana jadi itu tidak dengan dibandingkan sama orang-orang yang awam tergigit luar aduh saya harus gimana nanti saya mati ya itu lebih ini ya lebih kacau oke nah ini ini berapa lama penyembuhan ini sampai sekarang semen masih masih hidup ini suatu case yang ya walaupun beberapa ada sultan tapi ini perbandingannya sangat banyak loh teman-teman jadi kematiannya itu lebih tinggi daripada sultan untuk kikobra ini sendiri iya jadi ceritanya bagaimana ini setelah tahap-tahapannya jadinya sampai sekarang ini bagaimana ini apadah saat saat itu terkena saya putih aset saya memang memperpikir waduh saya seperti apa ini selanjutnya tapi karena mungkin dari ketenangan saya itu yang yang saya bilang tadi bisa diandalkan ya dari ketenangan saya dan disana saya eh disanalah saya merasa jadi orang yang sangat beruntung banyak teman saya yang meninggal dunia karena ini ya karena snack beat king cobra ini jadi apa namanya saya untuk penyembuhan ini sekisar tiga atau empat bulan itu masih belum bisa gerak masih belum bisa gerak belum bisa gerak kalau lukanya sudah tertutup bapak masih ilum masih berasa tapi pak tahap-tahap penyembuhan tahap penyembuhan tahap penyembuhan sampai totalnya itu berapa? kurang lebih lebih kisaran antara empat sampai enam kalau nggak salah anggaplah tahun itu setahun itu baru kita bisa baru normal normal lagi tapi dengan keadaan seperti ini jadi normal kita gerak kita apa namanya pegang apa angkat itu bisa kalau dulu disini kena disini sakit terus disini ada bengkak terus disini juga merasa sakit nyerinya luar biasa jadi angkat barang pun disini masih terasa sakit itu udah durasi kisaran tiga bulan tiga bulan lebih jadi sayang sekali satu taring loh satu taring apalagi kalau sudah tenang mungkin teman-teman ada beberapa video orang kena di kobra sebelum-sebelumnya itu mungkin bisa lihat itu kayaknya ada yang tua sampai ya bener sekali ini satu taring aja udah kayak gitu jadi hati-hati nah jadi sebelum kita penutupan ini adalah kira-kira saran-saran dari sam kapten ini untuk teman-teman yang mau nekat coba-coba untuk melihara king cobra nah untuk teman-teman bagi saya sendiri secara pribadi menyarankan untuk tidak memelihara atau tidak berkecimpung dengan king cobra kecuali kecuali kalau memang sudah terlanjur dan disanalah mata pencaharian kita itu pun harus dengan yang apa istilahnya ada artikan juga ada artinya harus yang diikuti juga yang lebih lebih profesional istilahnya LK atau mungkin apa namanya eh ke dunia seneksu tapi yang dilakukan profesional profesional nah itu tidak masalah sih bagi saya teman-teman untuk biara ada jeminal ya ada karena kita kalau misalkan bekerja di tempat yang memang ada ularnya kan pastinya kita ada jeminal untuk kesehatannya juga mending jangan jangan meneruskan istilahnya ada para pemula atau baru suka sama king cobra terutama itu saya sarankan jangan untuk memelihara kalau untuk kita kita ingin tahu edukasi mending banyak sekarang dimanapun yang memang mereka pelihara atau mungkin punya atau mungkin sudah dapat apa ya jam terbang yang tinggi datang aja ke mereka pengen lihat inkobra seperti apa tapi jangan langsung bersentuhan karena bahaya sekali atau mungkin lihat di youtube disini juga bisa kan salah satunya ini kita juga lagi sharing tentang gini oke lah mungkin itu saja karena ini juga kacanya ini akan di karantina dulu tapi mungkin setelah kemudiannya nanti saya minta bantuan sama mas untuk diberi tindakan lebih lanjutnya oke mungkin cukup ini teman-teman ya oke teman-teman tetap ingat safety force yang pertama kemudian kalau kepelihara mending jangan kalau kalian gak ahli dan tidak ada pembina atau pendampingnya yang ahli karena ini sangat berbahaya banget oke salam lestari salam lestari oh iya satu lagi teman-teman pesan saya jangan jadi freehandle alay oke selamat menikmati